selamat menikmati hari ini adalah proses pemupukan padi hari ini padi sudah berusia 5 hari kami terbiasa ya teman-teman untuk pemupukan padi itu di usia 3 sampai dengan 7 hari untuk pemupukan pertama terus kemudian untuk pemupukan kedua di usia 25 sampai dengan 30 hari kami untuk padi, untuk pupuk tabur untuk pupuk kimianya tidak lebih dari 2 kali pemupukan ya teman-teman ada pun untuk menjaga stabilitas tanaman supaya bagus ya itu kami menggunakan pupuk spray ya setiap kalinya spray insektisida bungisida maupun pesticida pasti kami tambahkan pupuk kalau enggak NPK ya KCL murni ya atau kalium murni ya terserah mau menggunakan merek apa saja ya rekomendasi saya kalau mau NPK ya Ponska plus Ponska apa namanya yang subsidi ataupun menggunakan mutiara ya kalau menggunakan KCL boleh menggunakan yang fertilizer ya terus kemudian ada yang merek mereoke ataupun yang lainnya ya itu kandungannya sama dan sama-sama bagusnya untuk konsentrasi pemupukan pertama kami menggunakan yang pertama urea sebanyak 25 kilo ya teman-teman terus kemudian SP26 25 kilo ya kandungan pada urea tadi itu 46% nitrogen sementara di petro itu kandungan daripada pospatnya 26% sementara untuk sulpurnya 5% ya dan ini insya Allah sudah cukup untuk lahan 1 per 4 ya terus kemudian untuk menambah kecukupan daripada nutrisi tanaman ya kami menggunakan Ponska yang kandungannya adalah 15, 10, 12 15 nitrogen, 10 pospat dan 12% kalium ya jadi insya Allah untuk di pemupukan pertama ini kita terfokus menyehatkan tanaman ya menyediakan untuk tanaman karena memang kandungan di sawah kami untuk nitrogennya rendah pospatnya sedang kaliumnya rendah makanya apa kami untuk pemupukan pertama dominan di nitrogen ya supaya pertumbuhan tanaman bagus ciri-cirinya apa ciri-cirinya kalau tanah kurang nitrogen itu begitu kita pupuk yang kandungan nitrogennya banyak ya itu pertumbuhannya sangat cepat ya sangat perubahannya sangat signifikan ketimbang yang belum dipupuk nah itu ciri-cirinya ketika kita pupuk terus kemudian pertumbuhannya cepat itu tanda bahwa tanah kita kekurangan nitrogen baik ya teman-teman cukup sekian review video kita hari ini tetap ikuti channel kami channel Bertani dan Berternak TV Bertani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi sistem tanam kami di musim kedua ini menggunakan TOT ya teman-teman TOT itu artinya tanpa olah tanah jadi pasca pemanenan ya terus kemudian semua kita spray menggunakan herbicida kita menggunakan herbicida kontak untuk lahan seperempat habis satu setengah liter dua kali penyeprian penyeprian pertama itu habis satu liter untuk keseluruhan karena memang belum tuntas di penyeprian pertama penyeprian kedua setengah liter kita cari yang memang belum tuntas yang masih ada tumbuh satu dua ya nah satu setengah liter itu di tengah plus di pematangnya di galengannya makanya kalau untuk tengah saja kemungkinan besar kalau satu liter sudah cukup jadi untuk pemupukan ini kami lakukan sendiri ya teman-teman gak usah bayar orang hemat di biaya petani harus pintar kalau semua-semua kita harus bayar nanti hasilnya jadi berkurang makanya jargon kami petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani jadi jargon ini adalah bahwa kita petani itu ya harus berani capek terus kemudian petani itu adalah tulang punggung daripada keberlangsungan ekonomi di negara ini makanya kita walaupun masih muda dilarang malas untuk bertani ya item gak masalah ya karena memang sudah laku jarang menemukan petani kok putih bersih seperti orang kantoran itu jarang tapi insyaallah kalau petani sehat ya teman-teman nah ini yang sebelah sini ini milik kakak saya ya teman-teman dia juga lagi mupuk jadi yang untuk seperempat ya yang sebelah sini ini milik kami lalu ini milik kakak saya jadi ini bukan tambahan jadi ini bukan bukan hot ya teman-teman nah fakta bukan dila nah teman-teman untuk pemupukan usahakan rata ya kita ngasal saja tapi kita harus menandai mana saja yang belum jadi sembari kita mupuk seperti ini sembari kita menandai sebelah mana yang sudah dan sebelah mana yang belum insyaallah kalau sudah dipupuk seperti ini 5 sampai 10 hari kita gak kesawah kalau kesawah insyaallah kaget sudah jauh perbedaannya ya teman-teman nah biasanya untuk satu kotak itu satu setengah ember kalau kotakan besar kalau kotakan kecil satu ember insyaallah sudah cukup ya kalau ember besar kalau ini kalau ini untuk kotakan besar itu dua ember untuk kotakan kecil itu tiga berempat atau satu lah ya baik cukup sekian teman-teman review video kita hari ini tetap semangat tetap kreatif tetap inovatif petani Indonesia petani hebat anda semua luar biasa terima kasih terima kasih selamat menikmati